Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semoga selalu bahagia. Amin. Oke, di video ini tentang pembahasan HP yang lupa sandi atau lupa pola dan HP bisa dikatakan terkunci, tidak bisa menampilkan tampilan utama. Jadi tanpa disadari tiba-tiba yang punya ini mengalami masalah di sandinya. Jadi bisa diperhatikan di HP ini terkunci sandi seperti ini, jadi ya sudah tidak bisa diapapain. Oke, bagaimana cara untuk mengatasi ketika kita lupa sandi dan di tangan saya ini ada HP Xiaomi Redmi 4A. Jadi yang punya menyerahkan atau mengantar ke tempat saya untuk mengatasi masalah HP-nya terkunci. Untuk mengatasi seperti ini, caranya kita bisa melakukan reset ulang dengan cara kita matikan saja untuk HP-nya. Jadi langsung saja ini, tombolnya, langsung kita matikan saja. Oke, di sini ada bisa dilihat untuk mati daya, atau daya mati. Kita matikan dulu. Lalu kita akan melakukan reset ulang. Dan untuk melakukan reset ulang, untuk di HP Xiaomi, ini Xiaomi Redmi 4A, kita cukup melakukan tekan dan tahan volume atas, lalu tekan power, hingga nanti masuk ke menu utama. Menu recovery kok menu utama. Kita tunggu. Dan ini nampaknya tombolnya agak keras untuk menghidupkan. Oke, sudah muncul dan kita tahan untuk volume atas. Kita tahan terus hingga masuk ke recovery. Kita tunggu saja. Kita tunggu hingga masuk ke recovery. Nah, sudah muncul seperti ini dan ini recovery-nya recovery yang lama. jika tampilannya seperti ini, kita bisa memilih dengan tampilan yang ini di bawahnya recovery ini. Untuk memilih bahasa, kita klik. Nah, di sini sudah muncul pilihan bahasa Inggris. Di sini kita bisa klik recovery. Kita klik saja recovery. Ini nampaknya LCD-nya nggak bisa disentuh. Wah, ini repot nih. Untuk mau reset ini untuk tombol bagian sini nampaknya ini mati. Kalau sini bisa nampaknya. Ini pengaruh juga ke bagian LCD-nya. Jadi, ini nggak bisa diteruskan karena nggak bisa disentuh. Ini layarnya nggak bisa disentuh. Ini memang tampilannya sudah bisa lihat. Ada garis-garisnya untuk LCD-nya. Jadi, kendalanya ya seperti ini. Kalau LCD-nya sudah nggak bisa disentuh. Kita mau lakukan reset. Agak susah juga. Oke, saya coba-coba ini masuk untuk masuk ke bagian biar bisa masuk ke recovery. Namun, kok nggak bisa masuk ke recovery. Karena ini posisinya nggak bisa disentuh untuk tombol screen-nya. Kok nggak bisa disentuh. Jadi, ini masih kendala di bagian sentuhannya. Nah, balik lagi. Ini bagaimana caranya. Kalau seperti ini memang agak repot karena ini posisinya atau screen-nya nggak bisa disentuh. Jadi, ya nggak bisa kita mau masuk ke recovery-nya. Nah, ini ditambah mati. Jadi, untuk sementara ini gagal untuk melakukan reset. Dikarenakan posisi tombol screen-nya itu agak susah disentuh. Oke, kita lanjut nanti kalau sudah. Kalau ada ketemu HP yang untuk dilakukan reset lagi. Karena posisinya ini nggak bisa diteruskan untuk mengatasi masalah HP yang lupa sandiata lupa pula. Dan pada intinya, ketika kita lupa sandi atau lupa pula. Kita bisa melakukan reset ulang dalam kondisi HP posisi mati. Dengan kita memainkan tombol-tombol yang ada di HP ini. Baik tombol power, volume. Jadi, kita cukup memainkan tombol itu untuk melakukan reset ulang dengan masuk ke recovery. Berhubung di HP ini. Ini tadi LCD-nya nggak bisa disentuh. Jadi, nggak bisa dilanjutkan. Oke, itu saja video kali ini. Semoga video ini ada manfaat yang bisa diambil. Dan mohon maaf tidak bisa melanjutkan. Karena posisinya HP-nya nggak bisa disentuh. Oke, itu saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.